Hai selanjutnya anda bakalan masuk ke halaman seperti ini ya jadi dimitrans itu ada dua informen ada yang production sama ada yang sandbox jadi anda gunakan yang sandbox untuk mode pengembang jadi uji coba di bagian sini untuk yang production jika Anda aplikasi Anda udah mul apa nah itu diproduksi ya Oke selanjutnya di bagian sini di bagian Hai pengaturan Anda masuk di bagian menu pengaturan di bagian akses key di bagian sini Anda bisa lihat untuk keynya ada client key sama server key untuk yang di bagian mode informant production itu berbeda sama di bagian mode e-informant sandbox jadi Anda gunakan di bagian mode sandbox untuk client key di bagian nanti kita taruh di mobilnya untuk yang server kita buatkan eh di bagian sisi servernya server site-nya Oke eh sebelum kita masukkan terlebih dahulu Anda bisa pelajari eh di bagian dokumen dokumentasi untuk amitrans nya untuk dokumentasinya Anda bisa buka eh di bagian sini untuk transaktor transaktion flow nya Anda bisa lihat di bagian sini yang pertama itu eh check out ya oke di bagian sini oke di bagian sini di nomor 1 sambil Anda lihat di eh nomor 1 yang ini eh untuk check out nya itu pelanggan itu mengklik tombol check out pada aplikasi hostnya dan aplikasi membuat permintaan ke merchant servernya jadi Anda bisa baca sendiri di bagian sini untuk alurnya dari transaksinya mulai dari check out sampai dengan notification nya kemudian eh untuk cara penggunaan di bagian sini ini untuk transaction follow nya dan selanjutnya kita masuk ke bagian server site-nya dan selanjutnya kita masuk ke bagian server site-nya selamat menikmati